Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Sania Nurwidia Puspa, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 angkatan 13 nomor urut 33 dari suku dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas asinkronus 2 agenda 2 mengenai penerapan perilaku nilai-nilai dasar ASN berahlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yaitu mengikuti rapat koordinasi membahas permasalahan dan aduan masyarakat seperti kerusakan jalan, jembatan, dan kelengkapan jalan, perubahan nama jalan, permintaan perizinan inrit, dan semua permasalahan yang bersinggungan dengan kebina margaan. Yang kedua yaitu akuntabel, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor dengan jujur bertanggung jawab dan cermat sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan. Yang ketiga yaitu kompeten, mengikuti podcast Rabu Belajar untuk meningkatkan kompetensi pegawai, menambah wawasan, dan menunjang dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat yaitu harmonis, bekerja bersama sadgas, saling menghormati rekan kerja ASN maupun non-ASN, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima yaitu loya, mengikuti upacara 17 Agustus, mengikuti upacara setiap hari Senin, serta melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan hingga larut malam untuk menghindari padatnya lalu lintas. Yang keenam yaitu adaptif, mengikuti berbagai rapat via Zoom sebagai adaptasi baru di saat pandemi COVID-19, kemudian mendapatkan tugas kedinasan lain menjadi tracer dan admin vaksinasi COVID-19 di PKM Pasar Rebu. Yang terakhir yaitu kolaboratif, mengikuti rapat koordinasi mengenai andalalin dengan dinas perhubungan dan kepolisian, serta pihak hotel yang bersangkutan. Lalu mengikuti rapat koordinasi mengenai pembangunan Skywalk di Fatmawati dengan kontraktor dan dinas binamarga. Demikian video dari saya, terima kasih.